Anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumatera Barat tahun 2025 ditetapkan pada rapat Paripurna DPRD Sumbar pada Kamis pekan lalu. Angkanya mencapai lebih dari 6,4 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dibanding APBD tahun 2024, yang mencapai lebih dari 6,7 triliun rupiah. Faktor utama yang menyebabkan turunnya APBD ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang ini, maka pajak kendaraan bermotor termasuk bea balik nama kendaraan bermotor tidak lagi menjadi hak pemerintah provinsi, namun langsung ditransfer sebagai pendapatan asli daerah kabupaten dan kota. Akibatnya, pemerintah provinsi kehilangan sumber pendapatan daerah sekitar 1,2 triliun rupiah. Dulu kan memang 6,7 ya, karena dengan berlakunya opsien pajak ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu, kan pajak yang diberikan kan langsung ditransfer ke kota kabupaten. Kalau dulu kan ke provinsi semuanya dulu, jadi perlu dibandingkan. Kalau sekarang kan sudah langsung. Ya, mau itu lebih kurang, itu 1,2 T. Menegapi berkurangnya APBD tahun 2025, akibat pajak kendaraan bermotor yang tidak lagi menjadi hak monopoli pemerintah provinsi, Gubernur mengatakan, akan memberdayakan aset-aset pemerintah yang bernilai ekonomi, mendatangkan investor, memberdayakan potensi rantau, dan meningkatkan potensi pariwisata yang ada. Investor lah yang mesti kita mengupayakan. Nah, mudah insya Allah dari berapa pihak, dan sampai itu juga tentu potensi rantau, saya kira juga nakal pentingnya. Yang juga harus kita maksimalkan. Insya Allah dengan penguatan negari nantinya, sehingga potensi rantau ini akan bisa kita libatkan untuk pembangunan di negari di Sumatera Barat. Dengan berkurangnya APBD Sumbar tahun 2025, akan berdampak pada kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik di Sumatera Barat, yang juga akan melambat. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.